Di masa kepemimpinan Robi Haryanto dan Robi Naliansa, Mkab Tanju Jabung Timur sudah tiga kali melakukan lelang jabatan. Total anggaran yang terserap hampir menyentuh angka 1 miliar rupiah. Lelang jabatan pertama kali dilaksanakan pada 16 Januari 2017, lelang kedua pada 16 Oktober 2017, dan lelang ketiga tengah berlangsung untuk menjaring calon sekda baru. Kepala BKP SDMD Tanju Jabung Timur mengatakan, untuk pagu anggaran lelang 4 OPD yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, BKP SDMD menyiapkan anggaran sebesar 400 juta rupiah. Anggaran tersebut diplot di APBD perubahan 2017. Untuk anggaran lelang tahap 2, pagu anggarannya hampir sama dengan tahap pertama di angka 400 juta rupiah. Untuk tahap ketiga yang tengah berjalan, belum bisa dipastikan angkannya karena prosesnya masih berjalan. Anggaran terbesar digunakan untuk assessment dan honor asesor. Agus Rasau, Jambi TV